Suara saya bagus, Bu Mi? Bagus, bagus, bagus. Alhamdulillah. Untuk perekaman, siap-siap yang mau merekam. Saya mulai hitung mundur ya. Tiga, dua, satu. Bismillahirrohmanirrohim. Robi Sohari Sodri, Weyashirli Amri, Wakul Uhlada Milisyani, Yap Qulukwali, Amma Ba'du. Yang saya terhormat, Direktur PSMK yang memfasilitasi room webek. Dalam hal ini, Ibu Umi Tira Lestari yang memfasilitasi membuka room. Beliau juga ternyata mengelola 10 kegiatan online di Indonesia. Tepuk tangan luar biasa, Bu Mi. Lalu, yang saya hormati, Bapak Hairuddin Budiman, Koordinator Sadar Igi dan LPMP Igi Pusat. Yang telah mengizinkan room webek PSMK untuk digunakan di Igi KBB. Yang saya hormati, Ketua Igi Kabupaten Bandung Barat, Bapak CC Sutia MPD, beserta Rengrengan dan Panetia, serta Bapak Ibu Guru Hebat, se-Indonesia Plus. Dengan yang ada di Tokyo ya, di Jepang. Luar biasa. Terima kasih, Bapak Ibu. Serta semua pihak yang telah mendukung kegiatan pelatihan Ed Fajal ini. Baiklah, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Ilahi Robi pada kesempatan yang luar biasa ini. Kita bisa dipertemukan dalam tikon di antara isu pandemi tentang corona ya, yang melanda negara-negara di dunia. Semoga kita selalu dilindungi dalam kesehatan yang sempurna oleh-olehnya. Salawat dan salam dikitaaturkan untuk Nabi Muhammad S.A.W. Semoga di akhirnya nanti kita mendapatkan syafaat sejadinya. Amin. Bapak Ibu, selamat bergabung di grup pelatihan Ed Fajal, Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bandung Barat. Atas nama panitia, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Atas antusias telah mendaptarkan diri, sampai peserta mencapai hampir lebih dari 850 ya, yang mendaftar. Tentu saja ini, kita dengan kegiatan ini akan menambah wawasan serta keterampilan dalam bidang teknologi pendidikan. Semoga kegiatan ini dapat memberi manfaat untuk kata semua. Bapak Ibu yang cerdas, IG Kabupaten Bandung Barat mengembangkan visi untuk memajukan pendidikan dan mencerdasan bangsa. Salah satu kegiatan yang dipulirkan sekarang adalah ikon penggunaan advasal dalam video pembelajaran jarak jauh. Kedepannya mungkin kita akan mengadakan kegiatan yang sama dengan berbagai narasumber. Dan kami juga menawarkan kepada para narasumber di luar Kabupaten Bandung Barat untuk bisa menjadi presenter di sini. Ini sangat kami tunggu. Oke teman-teman, untuk selanjutnya, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua IG Kabupaten Bandung Barat kepada Bapak CC Sutia MPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar bersama-sama ya. Khususnya dari ahli tentang learning management system. Jadi Bapak Ibu nanti ke depannya bila mana Bapak Ibu misalnya berminat untuk mempelajari lebih dalam. Selain daripada advasal, Bapak Ibu nanti bisa kirim surat ke kami. Dan nanti kami akan memfollow up surat yang Bapak Ibu kasihkan. Oke Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu perlu diketahui bahwa nanti kegiatan ini akan rutin sebulan sekali dan kami menawarkan juga kepada Bapak Ibu yang mau menjadi presenter di IG Kabupaten Bandung Barat. Bulan depan rencananya kami juga akan mengadakan ya. Sekitar bulan Juni itu ada acara yang sama. Terus tidak lupa Bapak Ibu kami himbau untuk daftar. Bila mana berminat menjadi anggota IG, silahkan daftar di website IG. Itu nanti Bapak Ibu daftar sendiri, nanti bayar sendiri. Bayarnya hanya satu kali seumur hidup ya setelah itu. Jadi tidak ada iuran bulanan, setelah itu nanti Bapak Ibu bisa cetak kartu anggota sendiri. Sehingga nanti biodata Bapak Ibu sudah tercatat di website IG. Seperti itu. Silahkan mudian, mungkin dari saya cukup sekian. Oke, terima kasih kepada Pak Cece, Ketua IG Bandung Barat yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga IG Bandung Barat ke depannya akan sangat luar biasa berkembang. Oke Bapak Ibu kita lanjutkan acara selanjutnya. Terkenalan dulu mungkin ya. Ini kita kali ini, selain panitia yang luar biasa, Bu Umi. Juga untuk sekarang yang tampil, saya host Dian Diana. Saya bekerja sebagai guru di SMP Negeri 1 Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian yang kedua, host moderator, yang kedua moderator oleh Ibu Wiwi Marwiyah, SPD MSI. Beliau bertugas sebagai guru di SMP Negeri 2 Padalarang. Kemudian narasumber hebat kita, yaitu Bapak Denny Cendrianto, SPD SOM. Beliau bertugas sebagai guru di SMA Negeri 1 Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Kepada Bu Wiwi, disilakan. Kepada Bu Wiwi sebagai moderator, disilakan untuk memimpin acara selanjutnya. Silakan Bu Wiwi. Halo? Sudah dengar? Iya, silakan Bu Wiwi langsung saja untuk acara inti. dipimpin oleh Bu Wiwi untuk segera masuk langsung, memimpin. Terima kasih, Bu Dian. Oke, Bapak-Ibu hebat seluruh Indonesia, plus satu yang dari Tokyo. Sebelum ke acara inti, yaitu paparan dari Bapak Narasumber hebat kita, perkenankan saya untuk menyampaikan dulu biodata beliau. Beliau, nama lengkapnya tadi sudah disebutkan oleh Bu Dian, Bapak Denny Cendrianto, SPD SOM. Ya, Bapak-Ibu. Lahir di Bandung, tanggal 4 November tahun 1979. Jadi masih muda. Tinggalnya di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Batu Jajar. Beliau sekolah dasar di SJ Negeri Pagarsi 1, Bandung. Kemudian SMP-nya di SMP 6, Cimahi. Dan SMA-nya di SMA 2, Cimahi. Kemudian melanjutkan belajar di UPi, Bandung, jurusan Biologi, dan Semi, Jawa Barat. Selanjutnya, tadi Bu Dian sudah menyebutkan, beliau adalah guru di SMA Batu Jajar. Luar biasa mengajar dua mapel ya, Bapak-Ibu. Mengajar mapel biologi dan informatika. Kemudian beliau juga sebagai tim IT di sekolahnya. Prestasi yang pernah diraih, beliau adalah juara kedua Anugrah Atikan Jabar 2018 kategori animasi. Kemudian finalis lomba website sekolah Anugrah Atikan Jabar 2018 juga. finalis Anugrah Atikan Jabar kategori Whiteboard Animation 2019. Dan yang terakhir adalah finalis SMA Batik Anugrah Atikan Jabar 2019. Luar biasa ya prestasinya, Bapak-Ibu. Beliau memang sangat layak menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber kita semua, Pak Denny Centrianto, untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan, Mangga, Pak Denny. Baik, terima kasih, Ibu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat dalam kesehatan-kesehatan aktivitas. Nah, Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan dari webinar yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bandung Barat. Nah, di masa pandemi ini, saya lihat banyak sekali kegiatan positif melalui kegiatan daring, ya, baik berupa webinar, diklat, workshop, dan lain-lain. Guru-guru, ya, yang diselenggarakan oleh berbagai intansi maupun organisasi. Satunya adalah IG. Nah, kami dari IG Kabupaten Bandung Barat tidak mau ketinggalan, ingin mencoba berbagi dengan guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Nah, kemarin berdasarkan hasil kesepakatan pengurus, kita ingin menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang sepatu. Tidak terlalu memberatkan Bapak-Ibu guru, dan bisa dilakukan secara fleksibel. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dipilihlah Fakom Egg Puzzle sebagai bahan untuk pelatihan daring. Oke, baik. Bapak-Ibu sekalian, untuk membersihkan waktu, kita saja langsung ke Fakom Matadi kita kali ini, yaitu tentang Egg Puzzle, ya. Nah, saya lihat di grup itu sudah banyak yang mencoba, ya. Saya juga lihat juga di grup WhatsApp, itu ada yang melihat video tutorial yang di YouTube juga yang punya saya, tapi itu yang tingkat. Nah, nanti yang versi lengkapnya nanti ada di kelas Egg Puzzle. Jadi, Bapak-Ibu nanti masuk kelas Egg Puzzle punya saya di Egg Puzzle-nya, ya. Nah, nanti di dalam kelas Egg Puzzle itu ada empat modul, masing-masing modul terdiri dari beberapa video, ya. Yang modul pertama itu Egg Puzzle 1 terdiri dari enam video tentang menyiapkan akun, ya. Lalu, Egg Puzzle yang kedua terdiri dari empat video tentang merancang pembelajaran video. Lalu, yang modul ketiga ada tiga video tentang melacak kemajuan siswa. Dan modul yang terakhir, modul keempat ada tiga video tentang berbagai strategi bermanfaat bagaimana menggunakan pembelajaran video. Dan, Bapak-Ibu tidak usah khawatir, nanti video-video yang kami susun itu singkat-singkat, tidak panjang-panjang, ya. Berkisar antara dua sampai delapan menit. Kebanyakan di bawah delapan menitan. Baik, saya coba share screen. Kita mulai. share screen saya sudah terlihat? Sudah. Di dalam, ya, sudah. Keluarga jelas, ya? Ya. Oke, baik. Judul kita kali ini itu tentang penggunaan Egg Puzzle, ya. Banyak yang mencala artikan Egg Puzzle itu game untuk membuat puzzle atau apa ya, permainan puzzle, gitu, kan. Nah, ternyata Egg Puzzle itu adalah sebuah web web-based, ya. Video web-based, jadi Bapak-Ibu nanti bisa membuat video, tapi di web-nya Egg Puzzle, kan, gitu, ya. Oke, baik. Latar belakangnya apa saja? Yang latar belakangnya kenapa pilih platform at-pajar, ya. At-pajar, at-pajar, maaf, nih. Tidak lepotan. Nah, yang pertama, kita tahu bahwa penggunaan internet Indonesia itu didominasi oleh milenial, ya. Ini data dari Afji tentang usia 15 sampai 19 tahun itu sebanyak, ada kurang lebih 91 persen banyak sekali. Jadi, situasi speak kita itu sebagai pengguna mayoritas internet saat ini, ya. Lalu, yang kedua, kemarin saya baca-baca diberita di YouTube ini YouTube, ya, salah satu media asesor video baru-baru ini mencatat jumlah penonton bulanannya sudah bisa menembus 2 miliar yang terdatar di apa, yang datanya, akunnya ada, gitu, ya. Belum yang melihat di YouTube tapi tanpa akun, gitu, ya. Nah, dari dua data ini bisa disimpulkan mayoritas siswa kita pasti sudah pernah, gitu, ya, menggunakan video minimal pernah lihat YouTube, gitu, ya, untuk hiburan ataupun untuk kegiatan pembelajaran. Misalkan untuk misalkan menjawab PR di rumah biasanya nanya orang tua mungkin tidak tahu kita tinggal ke anak kita coba aja cari di YouTube mungkin ada panduannya, ada penjelasannya. Oke, jadi dengan adanya banyaknya konten video tersebut kita sebagai guru perlu juga mengarahkan supaya itu bisa mengakses konten video yang ke pembelajaran. Tidak hanya hiburan saja. latar bakal yang lain biasanya kita kalau di kelas ini pengalaman kita sebagai guru materi pelajaran itu kadang tidak tersampaikan dengan baik karena berbagai hal. Biasanya karena kurikulum terlalu padat sedangkan waktu mungkin terlalu singkat. Bisa saja materi itu tidak tersampaikan dengan baik. Nanti dengan platform ini bisa saja akan ada pengulangan di rumah supaya materi yang disampaikan lebih baik lagi. Nah ada juga beberapa materi yang cukup sulit tidak bisa diulang dengan maksimal. Untuk materi tertentu di biologi juga ada beberapa kategori yang materinya mungkin cukup sulit. kalau diulang lagi di kelas mungkin kita waktunya tidak akan cukup. Terus ada pengulangan yang di luar kelas diantaranya dengan menggunakan media video. Dan yang ini yang paling paling sekarang saya lihat di timeline media sosial saya banyak guru yang sudah mulai membuat konten video untuk kegiatan pembelajaran baik itu untuk tugas ataupun hanya untuk sharing saja. Misalnya kalau untuk dibuat tugas guru misalkan memberikan tugas kepada siswa untuk melihat konten videonya dikasih linknya tapi kita tidak bisa atau tidak tidak bisa mengetahui progres siswa tersebut kita tidak tahu siswa itu benar-benar menonton dari awal atau sampai akhir atau hanya menonton sebagian-sebagian saja atau misalkan kita tidak juga kita juga tidak tahu apakah siswa itu paham dengan konten video yang kita berikan nah di Adpuzzle masalah tersebut bisa kita kasih baik sekarang saya kenalkan apa itu Adpuzzle jadi Adpuzzle itu adalah sebuah aplikasi video berbasis web jadi bisa diakses menggunakan browser yang mudah digunakan saya lihat simple penggunaannya simple saya yakin Bapak Ibu pasti bisa menggunakannya jadi nanti dalam satu video itu dalam satu video sekaligus Bapak Ibu bisa melihat keterlibatan siswa seperti yang tadi di awal saya sebutkan jadi singkatnya dengan Adpuzzle Bapak Ibu bisa memilih video menambahkan pertanyaan di dalamnya jadi di dalam salah-salah video itu kita bisa tambahkan pertanyaan kita sendiri ataupun berupa komentar atau berupa narasi dan kemudian menugaskannya kepada siswa dan setelah ditugaskan nanti bisa ada feedback juga dari kita ke siswa misalnya tugasnya sudah dikumpulkan kita beri feedback ke mereka nah itu di Adpuzzle bisa memungkinkan seperti itu nah fitur-fitur apa saya yang ada di Adpuzzle nanti ini saya pemaparan dulu berikutnya nanti kita demokan seperti apa cara daftar dan bagaimana cara menggunakannya yang pertama kita dapat mengubah video apapun menjadi feedback kita sendiri jadi video yang ada di Youtube itu semuanya bisa kita gunakan digunakan untuk konten pembelajaran kita gitu ya dan berikutnya kita bisa menggunakan sumber daya orang lain jadi yang ada di Youtube misalkan punya orang lain juga bisa kita gunakan tidak hanya konten Youtube kita sendiri ataupun misalkan Bapak Ibu tidak bisa mengupload di Youtube tapi punya konten video sendiri di komputer sudah bikin sendiri kita juga bisa mengupload atau mengubah video kita sendiri di Adpuzzle nah berikutnya fitur yang lain dari Adpuzzle kita bisa melihat progres persentase penyelesaian berapa persen siswa yang sudah melihat video kita durasinya berapa lama itu kelihatan nanti sehingga kita akan tahu nanti siapa saja yang sudah tuntas yang menonton video itu yang sudah tuntas baik menontonnya maupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dalam video nah seperti LMS Learning Management System ya ya modal ataupun Admodo misalkan Adpuzzle ini juga bisa ditambahkan tanggal tenggat waktunya tanggal tenggat tugasnya kan video ini bisa diakses dari tanggal sekian sampai tanggal sekian setelah itu tidak bisa diakses lagi nah itu bisa kita atur tanggal tenggat tugas nah selanjutnya kita dapat menyematkan pertanyaan dan catatan di seluruh video jadi di antara video itu nanti kita bisa selipkan pertanyaan ya ataupun catatan ya nanti videonya akan berhenti secara otomatis lalu bisa bergerak maju lagi setelah siswanya merespon dan itu bisa kita kunci misalkan siswanya kan biasanya pengen cepat di skip aja lah nah skipnya bisa kita kunci jadi tidak bisa di skip nanti oleh siswa paksa harus melihat videonya oke nah berikut kita dapat memberikan tanggapan umpan balik untuk ditampilkan setelah terkirim respon jadi setelah siswa memberikan respon videonya kita bisa review dan berikan umpan balik ya pada siswa bisa secara otomatis bisa juga dengan secara manual oleh kita berikan umpan baliknya oke sekarang bagaimana cara mendaftarnya ini saya paparkan dulu di PowerPoint nanti kita langsung coba praktekan ya yang pertama Bapak Ibu nanti di browser buka halaman website adpuzzle.com di kotak adres ataupun di googling di google juga bisa ya nanti Bapak Ibu tinggal mengklik tombol biru yang besar ini sign up setelah itu nanti akan ada dua pilihan setelah mengklik tombol sign up yaitu memilih sebagai teacher ataupun memilih sebagai student daftarnya satu saja emailnya tidak usah mendaftar untuk akun student dan akun teacher jadi satu saja nanti dari satu akun itu Bapak Ibu bisa masuk sebagai teacher juga masuk sebagai itu dan misalkan nanti mau mencoba belajar kursus menjahit misalkan kalau ada di advuzzle ada kursus itu kita bisa daftar sebagai siswa di advuzzle nanti nanti pilih mteacher nanti setelah pilih sebagai teacher Bapak Ibu diadapkan kedua pilihan yaitu sign in with google dan sign up with advisor kalau Bapak Ibu punya akun google yang ada classroom biar simple untuk memasukkan siswanya gunakan sign in with google ataupun misalkan saya tidak punya akun classroom tapi mau pakai sign in with google karena punya akun google juga tidak apa-apa atau misalkan kalau tidak tertarik dengan akun google bisa mendaftar di akunnya advuzzle sign up with advuzzle nanti tinggal memasukkan nama depan nama belakang dan email seperti biasa oke nah tampilan sharing yang halo 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 oke iya terlihat gak jelas iya tadi sempat suaranya takutnya terputus di tengah jalan iya terus kan oh iya oke sekarang tampil ada ya advuzzle.com ada oke nah ini tampilan awal advuzzle ya disini ada beberapa menu ada sign up ada login open class sama blog nanti bapak ibu tadi sudah disampaikan klik sign up pilihnya sebagai m feature maaf belum ada tampilannya oke belum ada tampilannya belum ada tampilannya masih logik kayaknya iya masih logik saya back dulu ya kalau ada belum 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 iya belum ada kalau mode incognito pengaruh nggak apa pak mode samaran di browsernya berpengaruh nggak nggak sih nggak ya nggak sebentar ya bapak ibu memang tidak ada visualnya masih ada gangguan bapak ibu mohon bersabar dulu coba ditutup dulu pak terus diulang share screennya oke coba stop sharing dulu kalau yang tadi yang ppt muncul ya tadi ppt muncul oke oh bapak share ini ya share konten ya aplikasi ya pak browser 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 mungkin bapak bisa share jangan ke my screen ya kayaknya ke my browser ya di atas pak ada file ada edit ada share disitu ada share ada web browser oh iya web browser oke nanti ya langkah-langkahnya bapak ibu tadi baru ppt-nya saja ini baru akan mulai ditunggu bapak ibu web browser nah sudah mulai hitam pak sudah mulai nah di bapak tulisannya welcome to the web tour oke ya berarti sudah bisa ya pak ya disimak bapak ibu silahkan bu wivi ya terima kasih bulu bumi silahkan disimak web oke belum muncul juga ya browsernya tadi pakai yang tapi munculnya yang ini yang krom bentar kabar ya ibu bapak ini ada kendala teknis sedikit oh ini saya kromnya terlalu banyak ditutup-tutup dulu mungkin pak mungkin terlalu berat karena bapak membuka banyak iya oke sebentar jangan buka takutnya terbaca chatnya oke baik bapak ibu sambil menunggu pak denny untuk share screen bapak ibu kalau yang belum terbiasa dengan feedback mungkin bapak ibu bisa cari nanti chat room chat bapak ibu bisa tuliskan pertanyaan di sana bapak ibu juga nanti akan saya share 5 menit lagi presensi terima kasih ibu nenglani nah sudah muncul belum pak nah udah belum tadi udah tadi udah tadi udah nah udah ini video your question ya ya oke silahkan bapak oke nah sekarang ada request pelan-pelan pelan-pelan oke siap baik-baik yang pertama ini tampilan awal dan puzzle ya seperti ini jadi di atas ini ada beberapa menu sign up login open class blog school and district dan sebagainya sekarang yang kita coba adalah yang sign up cara mendaftarnya bagaimana nah ini yang paling banyak pertanyaan di di WA ya jadi pertama klik sign up lalu nanti pilihnya empty chair seperti ini ada dua pilihan ya nah biar gampang pilihnya sign in with google yang ini nanti bapak ibu tinggal pilih akun google yang mana yang akan digunakan saya coba ini akun google nya pakai akun yang lain biar gampang jadi nanti nanti bapak ibu log in dengan google google aja biar mudah apa ya kosongnya oke oke Bentar Ada kendala Ya kalau sharing browser yang lain bisa nggak ya? Dicoba saja Pak Dicoba saja soalnya saya sudah siapkan di browser yang lain Coba saja Pak Muncul nggak? Bapak buka drive Oh ya udah muncul Yang ada panggil tadi ya? Iya Oke Nah ini saya lanjutkan ya Jadi pertama klik sign up Pilih empty chair Nanti login dengan Google Nah ini Google-nya tadi saya buat akun Google dulu Biar bisa dipadu dari awal ya Nah ini kalau nanti di tampilan ini muncul akun Google-nya beberapa macam Bapak ibu nanti pilih akun Google yang punya bapak ibu sekalian ya Contohnya ini saya pakai akun yang ini Kita tunggu prosesnya Nah kalau login menggunakan akun Google maka nama first name last name-nya disini sudah Tidak bisa dirubah ya Jadi sesuai dengan akun email gitu Nanti Bapak ibu tinggal memasukkan password-nya saja Password untuk login ke adapter ini Seperti ini Saya masukkan password-nya Lalu disini ada pilihan referral code Nah ini Apa itu referral code? Referral code itu Kalau kita gunakan advisor yang free Kita dapat Kuota itu 20 video Ya kuota 20 video untuk kita Nah nanti misalkan mau Bertambah kuotanya Kita bisa menggunakan referral code ini Untuk guru yang lain Misalkan ya Supaya bisa Menambah kuotanya Sejumlah 3 video Tapi kalau ini diabaikan Tidak apa-apa Kita pilih I agree to advisor Lalu nanti pilih create semua akun Ini misalkan Bapak ibu dapat referral code dari teman Masukin aja ya Sudah kuota 3 video Untuk gurunya Guru yang lain Oke Kita pilih create new akun Nah Disini sebelum masuk ke advisor-nya Bapak ibu harus memasukkan dulu Nama sekolahnya Kita ketikan Misalkan seolah saya SMA Batu Jajar Saya ketik aja Batu Jajar Ya Nanti akan ada pilihan Nah ini sedang membaca Ini connectionnya kurang bagus nih Oke Ada pilihannya ya Memang satu Batu Jajar Ada sekian guru Ada sekian guru yang sudah masuk gitu ya Tapi misalkan Kalau belum ada Sekolahnya bagaimana Di pilihan disini Nah Kalau belum ada Ataupun misalkan Bukan sekolah lah Ini mah kursus Misalnya Itu juga bisa Kita bisa Menambahkan nama Nama Kita sendiri disini Gitu ya Oke Sekarang Misalkan saya coba Masukkan namanya Family Nah ini kan tidak ada ya Tidak ada Tidak ada pilihan Ini ada warful family Ada ini Ataupun misalkan Ini Kalau Bapak Ibu misalkan Tidak ada Ketikan saja disini ya Ketikan nama sekolahnya Nanti ada beberapa pilihan Kalau pilihannya tidak ada Pilih add new school Ini contohnya Yang saya pilihkan Family course Nama sekolahnya Pilih add new school Lalu tambahkan Kotak Baca kan batu jajar Nah ada nih ya Pilih aja salah satunya Oke lalu pilih add school Nah itu caranya Cara menambahkan Sekolah yang tidak ada Sebab kalau memilih Sekolah yang Di luar organisasi kita Mungkin Nanti di berandanya Akan ada banyak Video dari Sekolah tersebut Kita pilih yang ini Kita pilih add school Oke Kalau Nanti ada pilihan alamat Disini yang sudah tertera Kalau ada bisa dipilih Kalau tidak ada Tidak usah di klik saja Nanti kita mau add new Nah disini Sudah ada namanya sekarang Di sebelah kiri Disini ada family course Jadi disini tampil nama Sekolahnya nanti Ini tampilan di dalam Add puzzle Seperti ini Sebelum Ke bagian inti Bapak ibu perhatikan Di bagian atas Disini ada banner Warna biru Tulisannya Please check your inbox Berarti kita harus Mengecek email Dan memverifikasi Akunnya Ini wajib Diverifikasi Akun Add puzzle Kita buka emailnya Kita cek Buka Gmail.com Buka kotak masuk Nah bisa ya Kalau tidak ada di kotak masuk utama Coba di kotak masuk promosi Disini ada satu email Nah ini Ada email dari Add puzzle Ataupun kotak masuk Bapak ibu terlalu Banyak Bisa ditelusuri aja Disini Ininya Dari email dari Add puzzle nya ya Nah ini seperti ini Sudah ada email dari Add puzzle Diklik Lalu Tari ke bawah Klik Yang tombol warna kuning Verify your email Jadi langkah verifikasi ini Wajib dilakukan ya Supaya bisa Melanjutkan ke tahap berikutnya Oke Sudah Sudah selesai Diverifikasi Klik Get started Artinya Add puzzle kita sudah siap Untuk digunakan Ya Oke Sekarang saya jelaskan bagian-bagian Yang ada di Add puzzle ya Di bagian Atas Ini Menunya Simple ya Ada menu Akun My class Gradebook Dan content Cuma ini saja Menunya ya Dan di sebelah Kiri Disini Ini adalah Penjelasan dari menu Content yang ini Di menu Akun disini Kita bisa lihat Ini nama akunnya Nah Ketika pertama kali daftar Bapak Ibu Disini Ada tulisannya 0 of 20 storage Artinya Bapak Ibu Belum punya video Yang Bapak Ibu bikin Kapasitas videonya Ada 20 Ya Untuk guru Free 20 video Jika ingin Jika ingin menambah kapasitas Misalkan Pengen Unlimited Bapak Ibu Bisa Berlangganan ke Add puzzle nya Ataupun Bisa Dengan Menambahkan Kuota Dantara Memberikan Apa Memberikan Kode Kode Pendaptaran Kepada Guru yang Lain Oke ya Lain itu Kalau Bapak Ibu Ingin Penjelasan lebih Lajuk tentang Add puzzle Bisa Membaca Resource Ini ya Atau Mau ikut Pelatihan Yang Ada Yang diselenggarakan oleh Advajal Kita bisa ikut Certification Kita lihat Ini ya Certification Apa saja Nanti Di Certification Ini Bapak Ibu Bisa menambahkan Certification Kalau Lulus Di Yang Dari Advajal Nah Certification Ini Tidak hanya Bisa diikuti Oleh guru saja Bisa juga Diikuti oleh Iswa Itu ya Contohnya Disini ada Sertifikasi Seperti ini Advajal Level 1 Ya Ada Sertifikasi Google Classroom Juga Ya Seperti ini Oke Nah Selanjutnya Ini saya Close saja Yaitu menu Menu Class Nah Menu Class Nah Di menu Class Kalau belum Punya Class Kita Bisa Mengklik Add New Class Ya Atau Bapak Ibu Kalau Punya Class Di Google Classroom Bapak Ibu bisa Meng Import Dari Google Classroom Nah Klik aja Google Classroomnya Nanti pilih Classnya di mana Di Import langsung Ya Nama siswanya langsung ada Jadi Nanti akun Yang disiswa Tidak usah Bikin akun lagi Pakai akun itu saja Nah Tapi kalau misalkan Bapak Ibu Tidak punya Akun Google Classroom Belum punya Classroom Bisa membuat Kelas Mandiri Dengan mengklik Add New Class Ini Disini Klikkan nama Kelasnya apa Misalkan Biologi 10 1 Misalkan ya Deskripsinya Boleh Isip Boleh Tidak Lalu ada Dua pilihan Klasik Dan Open Ini Klasik Kalau Klasiknya Tertutup Ya Kalau Open itu Nanti Seperti ini Jadi siswa Nanti Diberikan Kode Join Tapi Tidak Tidak Perlu Membuat Akun Tidak Perlu Membuat Akun Jadi Ini Sifat Open Kita pilih Yang Klasik Saja Lalu Pilih Create Class Jadi Panduan Yang saya Jelaskan Ini Nanti Ada Di Class Add Puzzle Nanti Saya Berikan Kode Kelasnya Di Grup WhatsApp Masing-masing Jadi Kalau Misalkan Sekarang Kita bisa Mengikuti Bapak Ibu Nanti Bisa Mengikuti Di Kelas Sudah Disediakan Videonya Oke Sekarang Kelasnya Sudah ada Di sini Ya Bagaimana Memberitahu Seperti Google Classroom Kan untuk Memberitahu Kelasnya Diberikan Kode Atau Di Invite Linknya Kita pilih Di sini Di Clash option Pilih Invite Jadi Jadi Bapak Ibu Nanti Nah Ini Kalau Pertama Seperti ini Sudah Tulisannya Kita pilih Yang pertama Yes My Consent Dan Sebagiannya Kita pilih Continue Nah Ini Kodenya Yang Nanti Dishare Ke Atau Diberikan Link Ke grup Whatsapp Tinggal Copy Aja Linknya Ini Link Kelasnya Nanti Oleh siswa Tinggal Diklik Oke Itu Cara Invite Student Dan Berikutnya Yaitu Yang Paling Menarik Yaitu Conten Gradebook Saya Jelaskan Tentang Konten Oke Biar Terus cepat Terus cepat Segini Untuk yang Kelas Sudah jelas Jadi tinggal Klik Add new Class Seperti ini Lalu Pilih Add new Class Kalau tidak Punya akun Google Classroom Kalau punya akun Google Classroom Mau menggunakannya Tinggal Klik Ini Nah Selanjutnya Konten Di menu Konten Disini Kita klik Pertama kali Kita klik Konten Nanti Belum tampil Ya Sudah Sudah Tampil belum Sudah Sudah Nah Di menu Konten Di menu Home nya Disini Terlihat Ada yang Trending in Other Nih Dari siapa saja Ada dari Profesor Aan Hakim Nah ini ya Ini dari seluruh dunia Video-video yang sudah dibuat di Edpajal Oleh akun-akun guru-guru yang ada di seluruh dunia Ada disini tampil nanti Yang trending di Jawa Barat Oh ini Ternyata Perbedaan sel tumbuhan yang dibuat oleh Ibu Enung Nah ini bisa kelihatan ya Kalau kita Lokasinya Tadi pas di awal pendaftaran memilih lokasi Jawa Barat Nah Trending di Indonesia Oh ini Yang trending Indonesia oleh Ibu Maurisa Jadi kita bisa melihat Ini konten-konten yang dibuat oleh guru-guru dari seluruh Indonesia Bahkan seluruh dunia Nah Bagaimana cara membuat kontennya Bapak-Ibu bisa Memilih beberapa pilihan cara membuat konten ya Yang pertama menggunakan menu search yang ini Ketik aja kata kuncinya apa Misalkan Kata kuncinya tentang Virus 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 Bakteriofak Ada enggak Kita cari aja disini Nah Gambarnya musul enggak Muncul Oke Muncul ya Nah ini Disini ada banyak pilihan video Ada yang dibuat oleh Latu ya Evan Jodh Jantan T apa nih ya Nah ini kita bisa gunakan nih Kalau menggunakan menu pencarian Kita bisa Menggunakan konten Yang dibuat oleh guru yang lain Kirinya Kalau ada yang pakai Menu pencarian Edpaja Itu disini sudah ada pertanyaannya Nah Seperti ini Ini bakteri apa T4 virus 3D animation Yang dibuat oleh Dong Nian Chang Nah Dia menambahkan di videonya Pertanyaan atau catatan Jadi bisa Pertanyaannya apa saja Dan itu bisa kita Adopsi ya Bisa kita adopsi Ke Video kita Caranya ya Tinggal klik checklist Seperti ini Lalu pilih copy Atau edit Bisa edit langsung Atau di copy dulu Ke konten kita Bisa seperti itu Oke Ini tidak akan saya detail Bagaimana selanjutnya ya Nanti yang Lebih detailnya Di menu yang lain Oke Lalu selain Melakukan pencarian Kita juga bisa memilih Video itu berdasarkan kurikulum Nah Di edit pagel ini Sudah Video-video yang masuk Ke sistem edit pagel Sudah dikategorikan Berdasarkan Kategori yang Edit pagel buat ya Contohnya seperti ini Berdasarkan jenjang Elementary school Middle school Dan high school Contohnya saya Mencari video Materi biologi Evolusi Berarti ada di High school Karena saya mengajar di SMA Nanti saya pilih Science Biologi Bagian dari Science Lalu saya pilih Biology Nah ini Biology kan Filmnya banyak ya Saya mau nyari Evolusi Nah ternyata ada disini Evolusi Evolution Saya pilih Evolution Nah di evolusi sendiri Ternyata levelnya Dibagi-bagi lagi Oleh edit pagel Ada level 1 Level 2 Level 2 Anerfan Dan level 3 Intermediate Ya Saya coba yang beginner dulu B Nah disini Kita tinggal memilih Video yang Diinginkan Yang kira-kira sesuai Yang mana Ya Kan videonya yang ini Ada Pak Darwin Kita cek list saja Lalu kita pilih Copy atau edit Supaya masuk ke My Content Ya Nanti tinggal di edit Kalau bahasanya Bahasa Inggris kita bisa Edit Ya Oke berikutnya Selain Dari kurikulum Kita disini Di bawahnya juga ada Menu Sekolahnya Jadi di menu Sekolah disini Akan terlihat Video-video yang sudah Dibuat oleh guru-guru Yang ada di sekolah kita Ini akan muncul Nanti Video-videonya yang dibuat Oleh guru-guru Yang ada di sekolah kita Ya Nah di bawahnya menu Konten Di menu Konten Ini akan muncul Disini Konten-konten yang Kita buat Karena ini akunnya baru Ya Jadi baru membuat Konten Jadi masih kosong Ya Kalau kontennya terlalu Banyak Nanti Bisa kita kelompokkan Dalam Folder-folder Ya Caranya yaitu dengan Mengklik tombol Disini Add content Buat folder Seperti itu Akan foldernya Tentang Evolusi Itu ya Disini 12 Contohnya ya Lalu klik Set folder Maka nanti akan muncul Folder Disininya Ya Kalau videonya sudah Terlalu banyak Ya Tapi kalau baru bikin Jangan dulu bikin folder Yang ada dulu Nah Di menu My content ini Kita bisa menambahkan Video Seperti yang tadi Sudah saya jelaskan Kita bisa mengupload Video sendiri Jadi tidak hanya dari Youtube Kita juga bisa mengupload Video sendiri ke Pajal Dengan mengklik upload Video Nah seperti ini Tapi batas maksimum Videonya adalah 1 giga Ya Jadi tinggal memilih Videonya dimana Nanti tinggal upload Ke situ Oke Ini tidak akan saya demokan Karena perlu proses lama Ya Saya back dulu Nah Selain itu Selain Kita bisa mengupload Video Ini Satu lagi nih Yang pentingnya Kita bisa membuat Project Kesiswa Yaitu project Membuat video Ini Dan project Nah Seperti ini tampilannya Seperti ini Ini kalau kita mau bikin Project Video ke siswa-siswa Yang mencari videonya Atau membuat videonya Lalu dikirim ke kita Ya Contohnya misalkan Video Virus Ya Subjeknya Goalnya Misalkan siswa Dapat Mengidentifikasi Ciri-ciri Virus Instruksinya Kita instruksikan Buat Video Tentang Ciri-ciri Virus Ya Sertakan Di Dalamnya Serangan Ya Tekan Contohnya Dan Pertanyaan Lalu klik Save Project Nah nanti Di bawah sini Akan ada Project Tentang Virus Ini Ya Kita tinggal berikan tugas Project ini Yang klik Assign Yang diassinkan Ditugaskan ke Siswa Contohnya seperti ini Saya contohkan Nah Ditugaskan Kelas mana Tadi kita baru bikin Satu kelas Kelas yang ini Gitu ya Lalu Lalu Disini ada Hard date Dan to date Yang ditentukan Mulai dari sekarang Sampai Besok Mual Rau Nah ini Save Oke Lalu klik Sign Nah nanti Di akun Siswa akan Terdapat Penugasan Yaitu Berupa Project Mencari Membuat Video tentang Virus Ya Ya gimana Bu Halo Ya tadi Suaranya Ada Hilang Hilang Sekarang ada Ya Oke Bagus Sip Oke itu tentang Project ya Nanti Detailnya bisa Dilihat di video Kelas Di Edpajal Ya Nah Di bawah My Content Disini ada Popular Channel Nah ini nih Ini yang Paling Saya suka ya Popular Channel Ada Channelnya Edpajal Di sini Di sini akan terdapat Video-video yang dibuat oleh Guru-guru Yang ada Di seluruh dunia Yang membuat Akun Edpajal Dan membuat Video Edpajal Ya Nah ini Kita tinggal Mengklik Kata kuncinya Yang dicari Di sini Ya Atau bisa juga Difilter berdasarkan Subjeknya apa Ya Apakah Sains Musik Met Art Ratur Dan sebagainya Kalau Kita menggunakan Popular Channel Yang Edpajal Di sini Sudah disertakan Juga Di dalamnya Mungkin saja Gurunya Menyertakan Pertanyaan Ya Seperti ini Tentang Ablatif Absolut Yang dibuat oleh Twiza Laurica Dia menyertakan 16 pertanyaan Dalam video ini Nah ini Kita bisa Gunakan Atau bisa Mau dilihat dulu Juga bisa Nah Yang kedua Yang channel Yang lain adalah Channel Youtube Nah ini yang Link saya pakai Saya gunakan Channel Youtube Karena videonya Saya upload dulu Di Youtube Lalu Linknya Saya paste Di sini Ya Sekarang kita akan Mencoba Mendemokan Bagaimana Kalau punya Video dari Youtube Sudah menemukan Video di Youtube Baru kita edit Di sini Ya Sebelum kesana Saya jelaskan dulu Channel yang lain Di sini ada Channel Khan Academy Ya Ada channel National Geographic Ada channel Tentau Ya Veritasium Ada Numberfield Oke ini ya Ini Veritasium Numberfield Seperti ini Ya Tentang number Tentang number Guru Matematika Kayaknya suka Ada yang Fresh course Nah Ya Banyak animasi Kalau di sini Nah Sekarang saya Demokan Oh yang dari Youtube Misalkan kita punya Akun Youtube Sudah ada Banyak videonya Di Youtube Ya Bapak Ibu tidak Berseram upload Ulang Di Pajal Cukup Sertakan linknya Saja Ya Contohnya Saya coba Buka Akun Youtube Punya Saya Masih tampil Layarnya Makasih 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 Nah Misalkan Saya punya akun Youtube Cari dulu ya Ini Contohnya Misalkan Saya punya Video yang Yang ini Tentang Sistem Klasifikasi Makhluk hidup Membuat Kladogram Ini Tentang Tentang Oke Nah Kalau Bapak Ibu Sudah punya Akun Sudah punya Link Youtube nya Biasanya kan Di share nih Disini kan ya Bagikan Gitu ya Copy Share di WA Gitu kan ya Nah ini juga sama Seperti itu Kita buka saja Link Youtube nya Lalu share Copy Nah di Add Pajal Nanti disini Tinggal di Paste Di Add Pajal Disini Di popular channel Youtube Tinggal di Paste CTRLV Ada ya Atau Klik kanan Paste Nanti langsung Terbuka Nah Nanti langsung Ke menu edit Disini nih Ini yang tadi Saya belum Jelaskan Tentang menu edit Jadi di Add Pajal ini Bapak Ibu Bisa mengedit Video ini Bisa memotong Nih Ya Memotong Misalkan videonya Ini durasinya Ada 5 menit Mau dipotong Menjadi 2 menit Kita tinggal Tarik saja Video Si Baris Yang sebelah sini Nah ini ya Tinggal di Geser-geser Kesini Itu untuk Memotong ya Lalu pilih Tombol Play Nanti tinggal Dilihat Sampai mana Videonya Ya Oke Kasih full aja Dulu Nah selain Ada fitur Memotong video Jadi nanti Satu video ini Misalkan Mau dibagi Menjadi beberapa Sequence video Bisa saja ya Misalkan Satu videonya Jadi 2 menitan Itu bisa kita potong-potong Nah selain menu cut Ada juga menu Voice over Kalau video itu Berbahasa Inggris Misalkan ya Bahasa lain Mau kita voice over Dengan suara kita Latar suara kita Penjelasannya Itu kita bisa menggunakan menu Voice over Ya Kita bisa pilih Start recording Disini ya Untuk mulai merekam Suara kita Kita contohkan Nah ini Pilih allow dulu ya Mikrofonnya Nah kita mulai Bersuara Ini kayaknya Karena lagi Saya lagi Menggunakan Webex Jadi kayaknya tidak bisa Untuk start recording Tapi nanti Bapak Ibu bisa coba Ya Karena ini mikrofonnya Sedang saya pakai Untuk Webex Oke Berikutnya Ini yang paling penting Yaitu menu Question Di menu Question ini Kita bisa menyisipkan Pertanyaan Lalu juga bisa Menyisipkan Narasi Narasi atau catatan Nah pertanyaannya Ada dua jenis Ada pertanyaan Multiple choice question Ada pertanyaan Yang open ended Question Kita coba ya Misalkan Saya coba Tarik Ini Bagian tengah Ini kalau saya Di play Waktunya Lumayan 6 menit Oke Nah misalkan disitu Mau kita sisipkan Pertanyaan Pertanyaannya Saya pengen Open ended Pertanyaannya open ended Ya Open ended question Kita klik Open ended question Lalu kita Ketik pertanyaannya Misalkan Apa yang Kalian Ketahui Mengenai Sladogram Nah ini Pertanyaan Open ended Question Nanti siswa Akan menjawab Open ended Question ini Pertanyaan SI Nah Pemeriksaannya Kalau SI tidak otomatis Kita yang periksa Nanti di Akun Ed pajal Untuk pertanyaan ini Kita bisa tambahkan Equation Kalau guru matematika Kimia Fisika Ini pasti perlu Ini equation Kalau guru biologi Bisa menambahkan Gambar Bisa menambahkan Edge image Atau ada link Misalkan pertanyaannya Coba lihat link Yang ini Kita bisa tambahkan link Seperti itu Kita klik tombol Save Kalau sudah cukup Kita klik tombol Save Nah ini pertanyaan Nanti yang akan Dilihat Oleh siswa Seperti ini Apa yang dimaksud Dengan Kadogram Kita klik continue Pak Den Jangan cepat Soalnya ini Munculnya lama Oh ya Oke Pelan-pelan Yang barusan Yang open ended Question sudah Muncul Sudah Jadi antara Bicara dengan Tampilan Agak Lama Ianya Jedanya Iya Oke Nah kita lanjutkan ya Kita akan mencoba Menambahkan Multiple choice Question Multiple choice Question Mungkin ini delay Karena kita ada Background videonya Biasanya kalau streaming Suka begini Kalau ada Multimedia di belakangnya Contohnya misalkan Disini Ini saya percepat Biar Tidak terlalu lama Nantinya Nah ini Nah ini gambar ini Saya Nah disini Kita akan menambahkan Pertanyaan Multiple choice Question Pertanyaan pilihan Kita tambahkan nih Klik disini Pertanyaannya Berikut ini The one Yang Kerabatan Paling Dekat Adalah Oke Gitu ya Kita pilih disini Misalkan Kucing Dengan Ikan Mas Gitu ya Lalu berikutnya Pilihan berikutnya Nah kita tuliskan disini Misalkan Kucing Dengan Adal Untuk menambahkan Option Kita pilih Add another Answer Equation Nah seperti ini Berikutnya misalkan Kucing Dengan Kerinci Nah disini ada Tanda Ceklis hijau Ada yang Tanda Cakra Merah Yang tanda Ceklis hijau Itu adalah Kunci jawabannya Karena Kunci jawabannya Yang ini Kita ceklis yang ini Nah perhatikan Kunci jawaban Bisa ada dua ya Jadi Yang Peranyaan Yang ini Itu bisa Lebih dari dua ya Kalau kita menggunakan Multiple Question Kita bisa Memberikan Option Lebih dari Option benarnya Lebih dari Satu Lebih dari satu Oke Karena ini jawabannya Satu Yang ini kita Kita Nah gitu ya Jadi kunci jawabannya Adalah yang Ini Nah Kucing dengan Kerinci Pastikan Kunci jawaban itu Tercekli Sewarna Jijau Kalau sudah Selesai Nanti klik Tombol Set Nah itu Kita sudah punya Satu pertanyaan Open ended question Satu pertanyaan Multiple choice question Bapak ibu bisa Menambahkan Banyak pertanyaan Di sini ya Terkait dengan Konten yang ada di video ya Jangan nanya-nanya yang lain Jadi Kan tujuannya Supaya Siswa Paham dengan video Yang kita Berikan Jadi pertanyaan Sesuai konteks Yang ada di video Nah berikutnya Kita pilih continue Kita coba Menambahkan note Ya Misalkan di akhir Di akhir Ini ya Kita coba Di akhir video Kita coba Menambahkan Pertanyaan Misalkan di sini Sebelum sampai jumpa Nah di sini kita tambahkan Note Catatan Catatannya Bebas ya Dari gurunya Apakah rangkuman dari video ini Ataupun Misalkan catatan tentang Bagaimana Anak-anak Apakah kalian sudah Paham ya Tentang video yang barusan Misalkan ya Kalau sudah paham Kalian bisa lanjut ke video Berikutnya Kita bisa sertakan link Ke video berikutnya Dengan menyesatkan link Di sini Atau misalkan ada link Ke evaluasi Di google Form Google form quiz Juga bisa kita sertakan linknya Di sini Misalkan catatannya Ini sudah saya coba Bikin catatan Misalkan catatannya ini Program adalah Ini Ini berupa catatan Kalau misalkan Bapak Ibu Males ngetik Dengan Ketikan yang ada di sini Bisa menggunakan Voice note Yang ini Jadi tinggal Diklik icon Voice note Ini ya Icon voice note Tinggal di klik Nanti tinggal rekam nih Nah ini rekam nih suaranya Oke Nanti akan ada suara Di sini Ya Ada yang Maaf Ya Layar di layarnya Ada yang Abu-abu Nah udah Udah ya Oke Tadi Saya coba merekam Suara Baik Saya muncul ya Untuk yang voice note Paham ya Jadi nanti tinggal Mengklik tombol Mikrofon Lalu rekam Suara kita Kalau mau menggunakan Voice note Kalau hanya Note saja Ini bisa Ketik saja di sini Ketik tulisannya Itu untuk Note Jangan lupa klik tombol save Ini koneksinya Lumayan rame ya nih Agak berat Masih tampil kan Layarnya Masih Masih Oh masih Ini save-nya agak lama nih Oke Kalau Sudah Proses Saving-nya Nanti Bapak-Ibu Jangan lupa Mengklik tombol Finish Jadi kalau sudah Mengklik tombol save Sudah ada Satu pertanyaan Open ended Satu pertanyaan Multiple choice Dan satu note Ini keterangannya Di sebelah kiri Bisa dilihat nih Apa yang sudah kita buat Di video ini Open ended question-nya ini Multiple choice-nya ini Lalu Notes-nya ini Jadi kelihatan di sini Ya Jangan lupa klik tombol finish Ini selesai Kalau sudah selesai Apa yang dilakukan selanjutnya Ya Ini kan sudah selesai Ini videonya Tapi ini belum bisa Di Belum bisa dilihat oleh siswa Karena belum ditugaskan Jadi menugaskannya Dengan cara Mengklik menu Assign Ini Klik tombol Assign Ini ya Lalu Lalu pilih kelas Yang akan kita tugaskan Kalau punya banyak kelas Akan muncul disini Jumlah kelasnya Jumlah kelasnya Jumlah kelasnya berapa banyak Ini ya Jadi kelasnya akan ditugaskan Lalu Tentukan tanggalnya Misalkan Date-nya Tanggal Sekarang Dulu date-nya Besok Misalkan ya Jadi jangan besok Nanti kalau siswanya Jangan terlalu pendek Oke sebentar Ini Nah disini ada Tambahan lagi nih ya Prevence Skipping Ini juga penting nih Kalau kita on-kan Prevence Skipping-nya Nanti Siswa tidak bisa Men-skip videonya Ya Kalau Kalau diceputin juga Tidak akan bisa Ya harus Melihat video itu Kalau di-on-kan Ya Kalau tidak mau Ada Prevence Skipping Bisa kita off-kan Jadi nanti siswa bisa Melewati video tersebut Ya Melewati tahapan-tahapan Yang ada di video tersebut Ini kalau di-off-kan Seperti ini Ya Tapi kalau Supaya kita tahu Siswa itu Benar-benar Melihat videonya Kita Replace aja Prevence Skipping-nya Nah Kalau videonya Berbahasa Inggris Ya Misalkan dari Youtube Berbahasa Inggris nih Pengen ada tulisan Tekstnya di daerah situ Ya daerah sini nih Di bawah videonya Seperti ada tulisan teks Ya Kalau denger suaranya kan Kadang kita Kurang paham gitu ya Tapi kalau ada teksnya Minimal kita ngerti lah Apa yang dibicarakan Dalam video yang berbahasa Inggris itu Kita pilih turn on PCS-nya Nah seperti ini Kita turn on kan PCS Kalau sudah selesai Lalu kita klik Design Ya Sekarang videonya Sudah ditugaskan Ke kelas yang Tadi Oke Itu tentang cara Membuat konten Ya Sampai sini bisa diikuti ya Nanti yang terakhir ada Gradebook Nah ini Juga penting bagi kita Ya gradebook Gimana Jelas sampai situ Cukup jelas ya Sekarang kita lanjutkan Ke gradebook ya Kalau Ini Akunnya baru Gradebooknya mungkin Masih kosong ya Gradebooknya masih kosong Disini karena belum ada Yang mengumpulkan Kalau gradebooknya Kalau kelas Kelasnya yang ini Masih baru Belum ada sisanya juga Maka Pasti Datanya masih kosong Sekarang saya tunjukkan Gradebook yang Sudah ada Yang sudah pernah mengisi Seperti apa ya Saya stop sharing dulu Entah Entah Lalu ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Apakah sudah muncul sales screen yang baru? Sudah muncul, Pak. Sudah muncul, Pak. Sudah muncul, ya? Sudah, sudah. Sudah. Nah, ini akun advisor yang saya yang sudah ada siswanya dan sudah mulai menjawab, ya. Artinya gradebook-nya sudah bisa dilihat. Kita klik gradebook. Nah, kalau Bapak-Ibu memiliki lebih dari satu kelas, maka gradebook-nya, pilih kelas yang akan dimunculkan gradebook-nya, ya. Kita pilih, nah, di sini. Kita buka. Kelas yang ini aja, nih, yang kemarin uji coba dengan Bapak Nipia. Nah, ini sudah muncul, ya. Ini kelas modul evangel 1-6. Di sini siswanya terlihat, ya. Di sini siswanya. Lalu, dalam satu kelas ini, dalam satu kelas ini, video yang ditambahkan, ini ada 6 video, ya. Ini video 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah ini, ya. Lalu di sini bisa kita lihat ada skor total dari siswa yang sudah menjawab pertanyaan. Seperti ini. Kemudian, kelamannya 100, sudah menjawab 3 pertanyaan dari 3 video. Kalau yang tidak ada pertanyaannya, tidak muncul seorangnya di sini, ya. Karena pertanyaannya berupa catatan saja. Waktu yang ditempuhnya, total time span-nya dapat 15 menit. Nanti total time span ini, tiap siswa pasti akan beda-beda, ya. Tergantung mereka memahami isi dari video itu, ya. Kalau diulang-ulang, pasti time span-nya lebih lama. Oke, nah, kalau misalkan Bapak-Ibu ingin melihat progres setiap siswa, Nah, itu juga bisa dengan mengklik tombol ini. Dengan mengklik namanya, dengan mengklik namanya. Seperti yang Bu ini, yang Buwiwi. Nah, ini, ya. Oke, nah. Di sini kita bisa melihat total skor, ya. Time span-nya dan video yang sudah dilihat. Nah, kalau yang ini, berarti ini belum dilihat nih videonya. Kalau yang hijau begini, berarti sudah. Kalau yang merah, misalkan hanya segini, itu hanya. Jadi, kita videonya yang dilihat. Kita lihat progres-nya. Oke, untuk melihat siswa yang lain, tinggal klik tanda panah yang ada di sebelah kanan. Seperti ini. Ini sudah berubah-ubah, ya. Oke, nah sekarang, bagaimana kalau di gradebook ini mau kita ekspor ke Excel. Mau kita ekspor ke Excel gradebook-nya. Jadi, kita bisa punya data capaian siswa dalam bentuk Excel dan bisa diketakopikan ke buku nilai yang di Microsoft Excel kita, ya. Yaitu, mengklik tombol ekspor gradebook yang ini. Kita klik tombol ekspor gradebook-nya. Kita simpan. Save. Ya, boleh di-rename dulu. Bebaslah, ya. Klik save. Nanti file yang tersimpan adalah file berbentuk .csv. Ya, berbentuk .csv file. Seperti ini tampilannya kalau dibuka di Excel. Excel-nya muncul nggak? Halo. Saya sharing Excel muncul nggak? Tidak. Halo. Halo. Sharing Excel muncul? Tidak? Belum. Belum. Lagi proses kayaknya, Pak. Nah, udah muncul. Ada Excel-nya? Ya. Ada Excel kan, ya? Ada, ya. Oke. Nah, ini tampilannya seperti ini, ya. Oh, banyak komanya. Nah, jangan takut. Jangan pusing, ya. Klik saja kolom yang ada di sini. Lalu nanti pilih data, ya. Lalu pilih text to column. Ya. Kalau mau melihat, Excel-nya lebih pas, gitu ya. Jadi klik. Saya ulangi lagi, ya. Klik kolomnya di sini. Klik menu data. Lalu pilih text to column. Lalu pilih tombol next. Ini ada di panduan nanti, ya. Pilih koma. Dan pilih finish. Maka akan terlihat tampilannya seperti ini. Dian Diana. Time span-nya 18 menit. Untuk video yang keempat, nilainya 100, ya. Video yang kelima, nilainya 100, dan seterusnya. Oke, ini bisa kita copy ini datanya nanti ke buku nilai kita, gitu, ya. Oke, saya close. Baik, itu tentang add puzzle, ya. Yaitu menu akun, my class, trade book, dan content, ya. Sampai di sini, Bapak-Ibu sekalian, pemaparannya, ya. Kita lanjut ke tanya-jawab saja nanti, biar lebih jelas. Saya persilahkan lagi kepada moderator. Ibu-Ibu. Terima kasih, Pak Denny. Pemaparannya luar biasa. Mungkin teman-teman, ini kalau yang cepat menangkapnya, ya. Memang sederhana, tapi banyak biasanya ibu-ibu yang agak-agak lama. Dan ini nampaknya ada kendala di jaringan, ya, Pak Denny, ya. Jadi tadi antara bicara dengan tayangan, lumayan jedanya lama. Jadi sedikit amat sepertinya, ya. Oke, Bapak-Ibu guru hebat. Kita memasuki sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Silakan yang mau bertanya. Kami membuka tiga termin, Bapak-Ibu. Setiap termin dipersilakan untuk tiga orang penanya. Budian bisa membantu, Budian? Bu Wewe, mau bertanya di chat dulu atau bertanya langsung? Bertanya langsung dulu. Dicat dulu aja, Tih. Dicat dulu, boleh, boleh. Dicat, boleh, ya. Nanti kalau udah mau sesi tanya-jawab langsung, tinggal bilang siapa yang harus saya nyalakan mic-nya, nanti saya akan nyalakan mic-nya. Ah, ya, gitu-gitu, ya. Dicat dulu, ya. Iya, sok, Pak. Iya, sok, Pak. Bentar. Bentar. Mana, ya? Kemudian bisa bantu, yang mana? Tadi, Tih, ada yang menanyakan masalah jeda. Bentar. Ini katanya, Tih. Iya. Halo, Tih, Wih. Halo, Tih, Wih. Tadi, apa, kalau presentasinya agak cepat. Ya, gimana? Adakah tutorialnya, katanya? Oh, adakah tutorialnya? Pak Deni, ada peserta yang bertanya. Apakah semua ini nanti diberi tutorialnya? Oke. Silahkan. Saya jawab, ya. Kalau yang Bapak-Ibu ikut pelatihan sekarang, di kelas Adpuzzle IG, yang sekarang diikuti, ya. Nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan link kode masuk kelas. Di dalamnya ada tutorial-tutorial tentang Adpuzzle, ya. Ada empat modul, tadi yang sudah disampaikan di awal, ya. Nah, itu isinya tentang tutorial ini. Semuanya lengkap. Jadi, kalau misalkan yang tidak ikut pelatihan ini di kelasnya, nanti kan kode kelasnya akan di-share di grup WhatsApp, ya. Kode kelas Adpuzzle-nya. Nah, yang tidak ikut di sini bisa di-searching di YouTube juga. Sebenarnya ada banyak, ya, tutorialnya. Ya, Ibu Bapak, yang bertanya dan buat yang lain juga, Alhamdulillah Pak Deni sudah menyiapkan semua tutorial yang tadi disampaikan, ya. Ibu Bapak, jangan khawatir. Nanti akan kami share di grup WA. Ini ada pertanyaan berikutnya, Pak Deni. Dari chat, ya. Dari Pak Amnes Sirmon. Pada saat menambahkan pertanyaan, apakah akan muncul di akhir video atau pada saat pemutaran video? Kemudian, contohnya gini, Pak. Di video tadi berhenti di menit ke 3.55 dan dibuat multiple choice. Apakah waktu tersebut muncul pertanyaan? Itu pertanyaannya. Silahkan Pak Deni. Ya, betul, Pak. Jadi nanti di waktu tersebut, video akan berhenti. Akan muncul pertanyaan. Kalau tidak bisa dijawab, ya, siswa harus rewatch, memutar ulang video yang sebelumnya, supaya paham dulu. Kalau sudah paham, bisa menjawab, baru bisa melanjutkan ke video berikutnya. Itu kalau skipping-nya kita freeven, ya. Kita batasi. Tapi kalau tombol skip-nya kita lepas, kita off-kan, itu bisa dilewat saja oleh siswa itu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Itu ya, Pak, ya. Pak Simon, ya, tadi. Ya, itu. Terima kasih, Pak. Yang berikutnya, nih, Pak Deni. Eh, 3, ya. Gak apa-apa, ya. Lanjut, ya. Lanjut. Pak, mohon dijelaskan lagi. Kalau nama sekolah belum ada. Katanya, Pak Deni, ini ada kendala, nih. Oke. Silakan. Kalau nama Bapak-Ibu belum ada, diketik saja, biasa nama sekolahnya. Nanti, mouse-nya di sekolah ke bawah, ada tulisan Add New School. Kalau tidak ada, ada pilihan-pilihan Add New School. Tinggal klik saja itu Add New School. Tentukan lokasinya. Lalu tinggal di-add, gitu. Walaupun namanya tidak ada. Ya, misalkan namanya ini kursus, ini mah kursus sendiri, mau bikin. Bisa aja. Bapak-Ibu punya kursus, bikin donat di rumah, mau kelas, bikin kelas. Cara membuat donat, bikin aja, ya. Donat kurs, Eline, misalkan, ya. Nama sekolahnya itu bisa seperti itu. Jadi tidak hanya kelas formal sekolah. Gitu. Cara menamakannya, kita tinggal di Add School. Oke. Oke, terima kasih. Teh? Ada lagi nggak, Budian, ngeliat lagi pertanyaan? Teh, sekarang yang Raisen, Teh. Siapa? Raisen dulu dua. Raisen dulu dua orang. Siapa? Mau yang mana? Siapa? Dari atas, Pak Nurdin? Pak Nurdin aja, Bu. Ya, silakan Pak Nurdin. Ya, Pak Nurdin Mangga, silakan. Halo, Pak Nurdin. Nggak ada suara, saya pindah ke Pak Rahmat. Silakan, Pak Rahmat. Halo? Nggak ada suara juga. Ke Bu Eti. Silakan, Bu Eti. Halo, Bu Eti. Angkat tangan, tapi pada nggak mau bertanggung. Kita kecat lagi aja, Bu. Iya, udah. Kita kecat lagi. Oke, ada lagi nih. Oh, ini ada pertanyaan. Ini ada, saya udah nemu. Oke. Apa, Budian? Oke, ini udah ada ya, udah saya terbaca. Pak Muhammad Yusuni, dari SD1 Bangkala Makassar. Iya. Pertanyaannya, terkait masalah lisensi konten yang dibuat di Advajel, apakah hal tersebut tidak terkendala masalah copyright saat di-upload ke YouTube? Atau sebaliknya, pada saat ngambil video orang lain di YouTube, kemudian di-edit di Advajel? Itu, Pak, pertanyaannya. Oke, ini. Baik ya, langsung ya. Pertanyaan yang sering dipertanyakan, kita lihat tentang masalah lisensi dan sebagainya. Jadi, sebenarnya video yang video yang dari YouTube yang kita sisipkan di Advajel itu, kita tidak merubah-rubah videonya. Kita tidak menggantikan dengan nama kita sendiri menjadi milik kita sendiri. Jadi, tidak seperti itu. Tetap, viewer-nya itu tetap yang punya konten itu. Kita hanya membantu yang punya konten itu di dalamnya sehingga bisa ada pertanyaan dan sebagainya. Ya, kan kalau di YouTube, kalau mau disisipin pertanyaan kan kita tidak bisa ya. Tapi kalau di sini, kita bisa menyisipkan pertanyaan. Intinya, selama ini tujuan kita kan bukan untuk komersil ataupun apa gitu ya. Tidak menganggung ke lisensi. Copyright lesson gitu ya. Dan, viewer-nya juga. Kalau kita pakai link YouTube orang lain, ke link yang itu. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya, terima kasih Pak Denny jawabannya. Advancing ini hampir sama dengan kelasium ya. Apa perbedaannya di mana Pak Denny? Dari Pak Ani, Suropah. Ibu ya, Ibu Ani ya. Ibu Anis. Ibu Anis, maaf. Ibu Anis. Beda ya, Google Classroom dengan Puzzle ya. Ini kan berbasis video. Puzzle itu berbasis video, pembelajaran berbasis video yang bisa digabungkan dengan Google Classroom. Salah satunya adalah Google Classroom ataupun LMS yang lainnya gitu. jadi beda sekali kalau dengan Google Classroom kan fiturnya lebih banyak gitu. Kalau ini kan hanya tentang video saja. Begitu. Oke, itu pertanyaan yang terima. Ada lagi nih, Tewi. Yang ke-6. Mangga Budian? Apa? Oke. Pak Denny ini dari Bu Ania Rianianti. Gimana kalau buat akun tidak pakai referral code? Tadi pemateri bilang kalau bisa dikosongkan, kosongkan. Oh, saya tidak bisa ya. Lanjut. Kalau saya kosongkan, harusnya bisa. Jelas? Ya, jelas. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Bisa dikosongkan. Karena itu adalah pilihan ya. Boleh diisi, boleh tidak. Referral code. Kalau mau ngisi referral code, bolehlah isi referral code yang punya saya. Jadi saya kuatannya bisa nambah itu. Ini pada protes katanya raise hand dong. Baik. Saya ke raise hand, tapi kalau dia angkat, bicara ya. Oh, tadi kita angkat, nggak bicara. Sekarang saya ke Bunda Hati Ningsi dulu deh. Halo Bunda. Silahkan Bunda Hati Ningsi. Mana loh? Hilang. Hati Ningsi. Bentar-bentar. Tadi sudah saya hilang. Halo. Mana ya? Oh, ini nih. Halo Bunda. Ya, halo. Hati Ningsi. Ada, ada. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih waktunya. Ini materinya sangat menarik sekali ya. Kalau saya bandingkan dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya, kayaknya ini yang paling menarik bagi saya. Karena saya guru matematik, kayaknya bisa diterapkan lah untuk Ed Puzzle. Hanya di sini ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, tadi kayaknya belum dikupas, bagaimana caranya supaya video yang sudah kita edit di Ed Puzzle itu, kita sempatkan di GCR, di Google Classroom. atau bisa nggak yang dari GCR ke Ed Puzzle atau Ed Puzzle yang ke GCR gitu, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan untuk Ed Puzzle itu maksimal video yang bisa kita edit itu kan hanya 20 ya, Pak? Kalau seandainya kita sudah mengedit sebanyak 20 video, berarti kita sudah tidak bisa menggunakan Ed Puzzle lagi ya, Pak? Atau solusinya, apakah kalau seandainya sudah maksimal 20 video, apakah kita bisa menggunakan Ed Puzzle lagi? Mungkin solusinya dengan email yang baru atau bagaimana, Pak? Oke, ya, bagus pertanyaannya. Oke, terima kasih, Bunda. Selamat malam. Langsung jawab saja yang... Langsung, Pak. ...yang di-inklut dengan Google Classroom ya. Jadi, dari Ed Puzzle ke Google Classroom arahnya gitu ya. Jadi nanti di Ed Puzzle itu, setelah kita membuat konten video, itu bisa di-sign-kan, ditugaskan ke Google Classroom. Ada tombolnya nanti di bawah itu. Jadi saya tidak perlihatkan ya. Jadi ada tombol assign ke Google Classroom. Jadi nanti ada link di... Ada pemberitahuan di Google Classroom, di home-nya itu kan biasa suka ada tuh ya. Pemberitahuan dari guru yang assign dari Ed Puzzle. Jadi nanti ada muncul di Google Classroom ya. Oke, lalu berikutnya tadi, bagaimana kalau sudah memenuhi kuota 20, apakah kita bisa menambah? Bisa kita lawarkan ke temannya referral code kita. Berikan aja. Jadi kalau ada teman yang mau daftar ya. Ini kalau mau daftar pakai kode kita ya. Jadi nanti kita nambahin 3 video gitu. Itu cara menambah yang kedua gitu ya. Lumayan tuh kan, kalau ada 20 guru, 20 kali 3 kan udah banyak. 60. Pakai referral kita gitu. Oke, lalu yang kedua, cara yang lain, pakai email baru bisa. Bikin aja email baru. Misalkan email yang ini mah khusus materi tentang pelantai ya. Email tentang pelantai. Videonya tentang pelantai semua. Itu bisa disitu. Nanti email yang ini tentang Animalia. Nah itu khusus untuk video-video Animalia. Bisa seperti itu di akal ini banyak cara lah ya. Atau kalau punya anggaran, mangga belanganan yang unlimited, bisa belanganan yang di Ed Pajornya. Begitu. Terima kasih. Baik. Sekarang saya ke CET. Eh, ke CET. Ke sesi tanya-jawab langsung dua lagi ya. Ke Pak Agus Supriyat, Mas. Silahkan Pak Agus. Halo Pak Agus. Silahkan Pak Agus. Loh, kok dimatikan Pak Agus? Pak Agus. Ya, halo. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam. Pak yang semangat, Pak. Bentar lagi beduk, Pak. Bum, ini di Pak Agus. Bapak jadi nanya nggak, Pak? Ayo, Pak, jangan dimatikan mikinya terus ya. Siap, Luding, Bu. Ini untuk mencoba masuk daftar, Bu. Daftar apa? Daftar apa? Daftar masuk ke Ed Puzzle, tapi tidak muncul Ed School-nya, Pak. Ed School nggak muncul, Join School pun nggak muncul. Scroll ke bawah nggak bisa. Gimana ini, Pak? Kalau ada kendala seperti ini, apakah memang jaringan atau gimana? Udah setengah jam, nih. Iya. Baik, terima kasih, Pak Agus, ya. Kesulitan join nama sekolah, Pak? Nama sekolah, ya? Iya. Bisa dari sinyal juga, ya. Tapi saya coba didemokan lagi, nih. Mungkin ada yang belum diisi. Mungkin aja seperti itu, ya. Jadi harus lengkap, mungkin, ya, Pak? Iya. Kalau nama sekolah, apa saja juga bisa, sih, namanya. Iya, di chat juga banyak yang tanya, kendalanya nama sekolah tidak muncul, Pak, gitu. Apakah boleh nebeng sekolah yang lain? Sebaiknya, mah, jangan, ya. Bikin aja, karena bikin juga bisa, gitu. Nebengnya, ya, apa yang betulnya nebeng, gitu, ya. Oh. Atau ada yang bisa share screen, nggak? Kalau jadi sekalian saja menjawabnya, tuh, ya. Jadi langsung diketikan nama sekolahnya, di situ. Pak Agusnya pakai HP, ya? Harus ditingang ke ini dulu, ke panelis dulu. Jadi bisa menjawab sekalian saja pertanyaan yang lain. Coba Bunda Wiwi bisa share screen, nggak? Apa? Tentang? Ini, Ed Puzzle. Saya lagi merekam, soalnya kalau saya buka-buka, nanti rekamannya juga. Betul. Yang punya Kangde, kenapa gitu? Kan udah keisi punya Kangde ini. Saya coba ya. Oke, saya coba ses. Saya coba ya. Bentar, saya masih akses. Oh, iya, belum. Masih ini. Budian ya ini? Bentar. Bentar, bentar. Sabar, Bapak-Ibu, ya. Kita ngomong-ngomong sampai jam berapa ini. Ibu-ibu kan harus ke dapur, soalnya. Betul. Jam tiga, Bu. Jam tiga, oke. Terima kasih setengah jam. Silahkan, Budian. Oke, siap. Kalau Indonesia bagian timur sudah berbuka ya? Eh, belum. Oh, baru jam lima, mau setelah lima. Belum ya? Oh, masih membuka. Tidak ada, nih. Lagi-lagi di piring-piring. Lagi di piring-piring dan kolak. Iya, sebentar ya, Bu. Maria, nanti jam tiga kita udahan kita masak bareng-bareng, ya. Kita duluan. Pertanyaan sampai jam 2.45 kali ya. Nanti closing 15 menit dan sebagainya gitu, ya. Oh, closingnya lama-lama, 15 menit. Oh, sudah lama. Oh, Budian. Oh, soklah, manggalah. Nanti kalau masih ini dibuka sesi tanya, Bu, di grup WA ya, Bapak-Ibu ya. Sok, Budian. Oh, ini mah yang sudah masuk klub. Iya, terus kabuk-kabuk, Pak. Oh, student ya? Buk-kabuk dulu, coba, Bu. Harus yang morning, yang belum pernah bikin. Siapa tuh yang belum pernah bikin? Dari peserta berarti harus saya naikkan dulu? Atau? Udah, ayo, Sok, atuh. Iya. Terus, saya juga pernah bikin. Kalau saya buka-buka jelek nanti rekamannya. Iya, iya betul, Bu. Jadi intinya, nanti kan ada, kita memasukkan nama sekolah, gitu ya. Kalau tidak ada, lalu masukkan lokasinya juga, ketik lokasinya di mana. Nanti ada pilihan di bawahnya itu, sekolah-sekolah yang sudah ada. Jadi kalau tidak ada, di bawah ada menu add school. Itu tinggal diklik aja add school-nya. Gini, mungkin Pak Daniko nanti di tutorial yang di-share ada kan tahapannya. Nah, untuk itu, untuk yang bertanya, tadi siapa Pak Agus? Kemarin juga saya mencoba, lama, Pak, itu betul tidak bisa di-klik yang kotanya. Tapi akhirnya, Alhamdulillah berhasil. Kemarin saya lama ya, Pak Denia, bertanya dari ini. Tergantung sinyalnya juga. Iya, kayaknya ada kendala di isinya. Saya juga kemarin dari sekitar jam 10-an, berhasil-berhasil bisa di-klik itu sore. Atau mungkin tadi menjawab pertanyaan yang tadi, ada lokasi yang belum diisi, atau mungkin daftar isian yang belum diisi mungkin ya, Pak Denia? Iya, betul. Jadi sudah nama, mungkin ada isian yang di bawahnya, Pak, itu lokasi ketika jam. Misalkan Batu Jajar atau Bogor, nanti pilih aja Bogor. Asik, eh, Bogor. Jadi harus diisi secara lengkap ya, Bapak Ibu ya. Jangan tidak diisi. Baik, kita ke pertanyaan langsung satu lagi ke Pak Joko Adi Susanto. Silakan, Pak Joko. Halo, Pak Joko. Pak Joko, silakan. Saya ke, siapa ya? Ke Butri deh. Silakan, Butri. Halo, Butri. Iya, Bapak. Silakan, Pak. Maaf ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ee... Tama-tama ini saya sangat tertarik gitu untuk menggunakan aplikasi e-tuzzle ya, Bapak Ibu, untuk pelajaran begitu. Yang saya ingin tanyakan mungkin tadi karena ada beberapa video yang tadi terputus gitu ya, Bapak Ibu, jadi saya ada dua pertanyaan gitu, nggak apa-apa ya? Boleh. Nggak apa, Pak. Silakan, Bapak. Silakan. Yang pertama, apakah dari e-tuzzle ini hanya memberikan evaluasi dalam bentuk multiple choice saja, Pak? Atau misalnya bisa dalam bentuk SI yang nantinya kita bisa lihat langsung di Excel atau bagaimana gitu, Pak? Untuk yang pertama. Apakah dalam satu akun itu bisa meng-input lebih dari satu sekolah gitu, Pak? Karena misalnya ada yang di SMK misalkan, terus ada yang di SMA juga, apakah saya juga bisa untuk membuat, apa, mengklasifikasikan tiap-tiap sekolahnya gitu, Pak? Agar soal atau video yang saya berikan itu bisa diberikan dengan porsinya masing-masing gitu, Pak. Ya, mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih, Mas. Jadi, men-dua ya. Jadi, mengajarnya nggak di satu sekolah ya, Pak ya? Iya. Men-dua, men-tiga, men-empat gitu ya, Pak ya? Mereka bisa nama sekolahnya banyak begitu ya. Baik. Terima kasih, Bapak. Silakan, Pak Denny. Baik, ya pertanyaan yang pertama tadi yang soal SI ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi, yang ad-pajar ini kita bisa menambahkan soal multiple choice, juga open-ended question atau pertanyaan terbuka atau soal SI. Jadi, fiturnya ada gitu ya. Tapi, SI-nya tetap kita yang koreksi ya. Tetap kita yang koreksi nantinya. Lalu, yang kedua mengenai... Apa tadi? Satu akun ini untuk satu akun guru. Satu akun ini untuk satu akun guru. Kalau misalkan kita mengajar di dua sekolah dengan mapel yang sama, tapi siswanya mau dimasukkan ke dalam satu kelas yang di kita, bisa aja sih kita sharing kodenya aja. Kita sharing kode ke siswa yang di sana, kita sharing kode di sekolah yang di sini. Seperti itu. Kalau misalkan mengelola, guru yang lain dibuatkan akun di sekolah. Ya, kalau untuk akun yang ini, mungkin akun pribadi, jadi lebih baik gurunya membuat, dibuatkan sekolah akunnya. Ya, nanti kan peripheral kodenya lumayan tuh bisa kita masukkan ke akun kita, gitu. Ada sih fitur lebih lanjut dari yang free. Ini kan free version, ya. Ada free version, lalu ada full version yang teacher. Satu lagi ada yang sekolah. Saya belum tahu karena itu harus melobby advogelnya. Tapi ada fiturnya di situ. Oke, itu aja. Baik. Mau satu lagi saya jawab? Bu Iwi, Bu Dian. Oh, bukan satu lagi terakhir, ya. Satu lagi saya mau jawab, ya. Bapak-Ibu, mohon maaf jika tidak terakomodir semua karena keterbatasan waktu. Sekarang Bu Mardiah. Silahkan Bu Mardiah. Ya, terima kasih Bu Dian. Halo. Iya, sama-sama. Halo, silahkan Bu. Ya, Bu Dian. Saya, Bu Mardiah dari Aceh Timur, nih. Kayaknya jauh, nih, Bu. Luar biasa. Semangat. Iya, terima kasih. Ini Pak Denny. Tadi kan saya udah coba-coba buka nih, fazlnya. Kebetulan pas saya mau membuat di YouTube-nya kan, motong-motongnya ini kan, Pak. Ini question-nya itu multiple choice. Dan question-nya itu kan kebetulan saya bidang studi. Matematika tuh. Jadi, saya mau nulis pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau pakai matematika, Pak, itu bisa nggak kita sisip matematika di dalam pertanyaan itu? Ada nggak itunya, Pak, untuk bisa ngetik matematikanya ada nggak? Di dalam pilihan, dalam open-ended dan not-nya itu. Equation-nya ya, Bu? Equation-nya ya, Bu? Iya, dalam multiple choice. Kita kan menulis pertanyaan-pertanyaannya akan membuka, kan? Di dalam, kita mau buat pertanyaannya. Ini dalam kalimat matematika, gitu. Ada nggak? Bisa kita ketik langsung di dalam itu. Atau kita perlu pakai... Baik, terima kasih, Bunda, ya. Oke. Langsung ya. Tadi fitur equation ada, kan ya? Sudah saya bahas, ya. Fitur equation ada. Kalau di option-nya, kalau nggak ada juga. Tapi kalau misalkan Ibu kesulitan mengikut equation-nya situ, ya, bisa aja soalnya itu bentuk gambar. Bentuk gambar. Kalau misalkan kesulitan, sudah ada nih di word, bikin aja bentuk-bentuk gambar, masukkan ke app puzzle dalam bentuk gambar. Kalau kesulitan dalam equation. Tapi fitur equation-nya ada, bisa dicoba nanti. Bisa di-explore gitu ya, Pak, ya? Bisa di-explore sendiri nanti. Baik, masih 15 menit ke depan, Bunda Dian, Bunda Wiwi. Silahkan. Iya, kita kembali. Dulu ke... ini di-chat banyak, lumayan. Kita tambah beberapa. Sambil berjalan, absennya boleh dibagikan. Sudah, Bu. Kembali, kembali. Absennya boleh dibagikan. Silahkan sesi yang di-chat. Kita lanjutkan ya, yang di-chat. Bapak-Ibu, ini ada pertanyaan dari Bapak Ismail Bahanan. Bagaimana cara join ke kelas advisor? Pak, Pak Denny, gimana cara join ke kelas advisor katanya, Pak? Oke, nanti link-nya di-share ya. Di grup WhatsApp ya? Ya, di grup WhatsApp. Pak, tadi sudah terjawab ya, bahwa nanti kita akan share link-nya di grup WhatsApp untuk bisa gabung di kelas ini. Yang berikutnya, apa video di konten dibatasi 3 video? Jika ingin menambah video baru, gimana? Video konten, kita kuatannya 20 konten video. Jadi, tidak hanya 3. 3 itu, kalau kita mau menambahkan kuota konten kita, baru, kalau ingin menambahkan 3 kuota konten itu, baru kita kasihkan referral code ke guru yang lain untuk menambahkan kuotanya. Jadi, kontennya ada 20. Berarti, soalnya kalau 20 sudah videonya habis, berarti bikin akun baru, begitu? Bikin akun baru saja, kalau simpelnya gitu ya. Atau ke premium, bagaimana? Nah, ke premium kalau ada anggaran. Kalau boleh tahu, berapa anggarannya, Pak, kalau ke premium? Ngemoda, ngemoda. Coba ekspor ya, berapa anggarannya. Nanti bisa dilihat di link di Adpuzzle, itu ada price basis-nya ya, bisa dicek di web-nya. Coba dulu yang 20, jika puas, jika masih suka, baru ke premium, begitu ya. Oke, lanjut ke Ibu Vidya Triaryanto. Pak, kalau insert note yang voice pada video, suaranya berbenturan tidak dengan suara pada video aslinya? Silahkan Pak Denny. Nah, oke ya. Jadi ketika ada note, itu video berhenti, Bu. Video berhenti. Jadi, nanti kita bisa munculkan suara kita di note. Yang ketika jidah itu, gitu. Tidak akan berbenturan. Karena videonya berhenti. Ketika muncul note, video berhenti. Kita akan disuruh membaca note-nya. Kalau video masih jalan, kita nggak fokus membaca note-nya. Jadi, pasti tidak akan bentrok. Waktu sudah menunjukkan pukul 14, lebih 46 menit. Kemudian masih mau ditambah pertanyaan atau gimana? Cukup mungkin, Bu. Nanti berbagai permasalahan. Memang ini luar biasa peserta ya. Pertanyaan yang membludak, dicat. Jadi, mohon maaf mungkin tidak bisa ter-cover semua. Nanti kita lewat grup WA saja. Segala pertanyaan. Kita ditampilkan di sana. Iya. Sekali lagi, Bapak-Ibu yang hebat. Saya atas nama Panitia memohon maaf. Tidak bisa memfasilitasi semua pertanyaan. Baik yang langsung maupun melalui chat. Nanti bisa kita lanjutkan ya diskusi di grup WA masing-masing. Karena nanti Pak Denny masuk di semua grup. Insya Allah ya. Jadi, semua pertanyaan nanti dibahas di sana. Kemudian nanti juga akan di-share link. Untuk masuk ke kelas advasenya. Jadi, jangan khawatir. Walaupun saat ini belum terfasilitasi. Kepenasarannya atau kebingungannya. Nanti kita selesaikan secara baik-baik. Bersama-sama di dalam grup WA ya. Jadi, ibu bapak-bapak yang hebat. Baiklah, ibu bapak sekalian. Alhamdulillah. Insya Allah. Tabatah. Buat besar ya. Mungkin untuk itu disimpulkan ya oleh Kang Den ya. Sama Terry sekarang. Kesimpulannya. Ya, sebentar. Kita sudah sampai di penghujung acara. Nanti Pak Denny akan menyampaikan beberapa poin kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Denny sebagai narasumber dan Bapak-Ibu hebat semuanya. Atas antusiasmenya yang luar biasa. Jadi, kami jadi ikut semangat ya, Bu Diannya. Panitia semangat. Sangat. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Buminya juga keren. Wah, itu mah udah pasti, Bu Mimah. Itu mah udah level atas. Ya, Pak Denny, silahkan untuk menyampaikan beberapa poin kesimpulannya buat rekan-rekan kita semua. Guru-guru hebat ke Indonesia plus Tokyo. Hei, keren. Silahkan, Pak Denny. Baik, guru-guru hebat semuanya. Saya simpulkan bahwa salah satu tools Edpuzzle ini, ya, jadi dengan Edpuzzle ini kita bisa mengeksplore konten video kita, ya. Kita bisa mengawasi siswa, pembelajaran melalui videonya juga, ya. Dan itu bisa kita eksplore lebih lanjut. Kita bisa menggunakan sumber daya dari guru lain juga, ya. Nah, Bapak-Ibu jangan takut untuk mencoba, gitu, ya. Karena kelas Edpuzzle ini simpel, gitu, ya. Tampilannya juga tidak banyak menu. Simpel, jadi dicoba saja, ya. Dicoba saja, insya Allah. Nanti kalau sudah mencoba, pasti bakal ketagihan membuat konten, gitu, ya. Mungkin itu saja kepada Bapak-Ibu sekalian. Sekali lagi selamat mencoba. Kalau ada sesuatu yang dipertanyakan, nanti kita diskusi. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Denny. Bapak-Ibu sekalian, Alhamdulillah. Kegiatan kita hari ini akan ditutup oleh Ibu Dian. Saya atas nama moderator, mohon maaf apabila selama dalam berkegiatan ini ada kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan istiar kita hari ini meningkatkan kompetensi diberkahi oleh Allah SWT. Amin, Ya Rabbul Alamin. Ilahi Taufiq wa'idahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Ibu Dian. Oke, terima kasih. Bu Iwi Marmiah Yakin dari DMSI. Terima kasih juga kepada narasumber hebat, Pak Denny Cendrianto, SPD, SOM. Luar biasa, teman-teman semua. Semangatnya keren. Pemberian materinya juga sangat luas gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nanti kami sudah menyediakan tutorial sangat detail, sangat dimengerti. Tadinya juga setelah pas membuat ini dengan melihat namanya saja, Ed Fazal Agfayanya, sulit gitu ya. Ternyata setelah melihat tutorial yang disajikan oleh Pak Denny, simpel, mudah, dan tidak ada kata susah di situ. Jadi sudah rinci banget, kita tinggal menerapkan, 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 sampai akhirnya selesai. Tidak lama lah, tidak dalam waktu dua jam, selesai gitu. Kita sudah punya semangat yang tinggi. Oke, Bapak Ibu, mungkin nanti saya akan membagikan YouTube ya. Kanal YouTube yang punya Pak Denny Centianto, nanti saya bagikan saja di WhatsApp grup. Silahkan Ibu Bapak subscribe and like. Dalamnya banyak sekali manfaat yang kita dapat. Itu saja mungkin materi yang telah disampaikan oleh Pak Denny. Semoga bermanfaat. Dan ikuti lagi, Bapak Ibu, jangan keluar dari grup. Akan ada lagi pertemuan-pertemuan semacam ini dengan materi-materi yang sangat berkualitas dan juga para narasumber yang mumpuni. Dan sekali lagi kepada narasumber-narasumber atau para presenter yang memiliki pengetahuan atau keterampilan lebih tentang teknologi pendidikan. Kami menawarkan, IG KBB menawarkan untuk diundang atau silahkan Ibu Bapak Bapak tampil di sini bersama kami. Kami siap. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bumi. Terima kasih sekali. Luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Indonesia plus Tokyo, Jepang. Semoga kita dipertemukan lagi. Saya atas nama Panitia dan seluruh pengurus IG KBB mengucapkan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tetap di rumah, tetap sehat. Di akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.